Hai bismillahirrohmanirrohim jumpa lagi dengan pembelajaran online kita hari ini ya anak-anak kabarnya bagaimana Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat wa alfiyat ya ada yang masih sakit atau Alhamdulillah sehat semua ya ya ibu doakan dan kita berdoa bersama semua semoga kita ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ya ibu tidak bosan-bosannya berpesan kepada kalian harus selalu apa masih ingat kemarin menjaga kesehatannya menjaga kebersihan makan yang bergijik dan jangan lupa selalu berdoa ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita diberi perlindungan ya diberikan kesehatan keselamatan bagi kita semua ya keluarga besar Algo Jali Oke ya anak-anak supaya tidak membosankan bagaimana kalau sebelum belajar kita lihat-lihat dulu koleksi bunga ibu mau tahu ikepo ya dengan hobi memelihara bunga itu bisa dijadikan lahan bisnis loh nah sesuai dengan pembelajaran kita kali ini yaitu bisnis online ya yuk kita lihat yuk koleksi bunga ibu bagus-bagus deh yuk kita lihat yuk Hai ini koleksi bunga punya ibu ini namanya bunga white rose atau bunga mawar tapi warna yang ini yang ini bunga krokod namanya ya bunga krokod ibu mempunyai berbagai macam warna yang ini yang warna merah nah tiga kemudian kita ada lagi ini yang warna pink kemudian kita sudah menarik kemudian kita akan menarik kemudian kita akan menarik kemudian ini juga warna pink kemudian kita akan menarik dan ini si kuning dan si kuning si kuning yellow kuning yellow cantik nah kemudian ada juga ini yang merah merahnya berbeda dengan merah yang tadi nah kemudian nanti ini ada lagi si kuning bentuknya berbeda dengan kuning yellow tadi yang ini bertumpuk lihat ya ini sebagian bunga koleksi ibu lihat ya nanti kalian boleh lihat koleksi yang lain oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo anak-anak kita mulai belajar lagi yuk belajar yuk semangat ya jumpa lagi jumpa lagi dengan ibu di mata pelajaran bisnis online untuk kelas sebelas tadi di depan kita sudah refresh dulu ya lihat bunga-bunga cantik tadi ya maksud ibu supaya kalian tidak bosan ya bagaimana ya ibu juga mikir terus nih bagaimana supaya kalian tidak bosan dalam pembelajaran jarak jauh ini ya ya oke anak-anak kita mulai aja ya ya disiapkan ya catatannya nah kali ini kita akan mempelajari mengenai website ya dalam mapel bisnis online untuk kelas sebelas ya nah mungkin kalian pernah sering dengar apa itu website ya nah jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan website kemudian manfaat dan tujuan membuat website ya jadi sekarang kita teorinya aja dulu ya supaya kalian nanti tidak terlalu asing gitu dengan website nah anak-anak di slide yang pertama ini ditampilkan pengertian website website ya jadi kalau kalian belum tahu itu apa pengertian dari website disini dimaksudkan website adalah kumpulan berbagai macam informasi atau halaman situs yang berada dalam jaringan internet ya jadi dengan adanya website ini kalian dapat mengetahui berbagai macam informasi apa saja yang kita inginkan banyak banyak sekali di dunia maya itu website website yang dibikin atau dibuat sesuai dengan keinginan kita kita maunya mengenai informasi mengenai apa misalnya kita tinggal searching aja nanti nanti ada di website itu anak-anak pengertian website dilanjut ke slide yang kedua nah ini dia apa manfaat dari website ya manfaatnya banyak sekali ya banyak sekali disini yang ditampikan tiga ya manfaat website yang pertama adalah memperluas jaringan bisnis ya dengan adanya website kita dapat menjangkau berbagai macam kalangan ya juga tidak mengenal waktu tidak mengenal wilayah ya bahkan sangat luas sekali ya dengan adanya website ini informasi mengenai bisnis kita itu bisa dilihat oleh semua orang ya oleh semua kalangan dan di berbagai wilayah ya baik wilayah Indonesia bahkan mungkin wilayah dunia ya jadi itu jaringannya sangat luas ya itu manfaat dari website yang pertama ya kemudian yang kedua bisa menjadi media tanpa batas nah seperti sudah ibu jelaskan tadi ya dengan adanya website kita dapat memberikan informasi tanpa batas ya baik batas wilayah batas usia batas waktu ya semuanya tanpa batas ya jadi sangat luas sekali jangkauannya ya itu manfaat dari website yang kedua ya kemudian manfaat website yang ketiga bisa digunakan sebagai tempat untuk berbagai komunitas ya misalnya komunitas pecinta bonsai misalnya ya kemudian fotografi pencinta tanaman hias dan lain sebagainya ya jadi ketika kita punya suatu hobi misalnya kita hobi memelihara ikan hias misalnya kita cari di website itu ada komunitasnya ya kemudian misalnya kita senang terhadap tanaman hias ya seperti ibu misalnya ya senang kepada bunga misalnya tanaman hias itu bisa cari komunitasnya ada di website nah dengan adanya website website yang ada di komunitas itu nanti bisa bertukar informasi ya bisa juga sambil ber bisnis ya misalnya seorang pecinta bonsai itu kan biasanya punya koleksi ya koleksi bonsai nanti itu bisa sharing misalnya bagaimana cara memelihara bonsai yang baik membuat bonsai itu bagaimana caranya itu ada di komunitas kemudian bisa juga mereka sambil berbisnis ya misalnya sambil menjual bonsainya ya misalnya bisa kesesama pecinta bonsai ataupun mungkin bisa juga di ekspor ke luar negeri ya mereka saling tukar informasi ya misalnya juga pecinta tanaman hias ya ibu bisa saja ya cari ini cari web mengenai komunitas pecinta tanaman hias ya itu bisa nanti bisa berkomunikasi bisa sharing juga bisa bisnis juga ya jadi kalau bisnis berdasarkan hobi itu sangat menyenangkan ya disamping kita memiliki kepuasan batin hobi kita tersalurkan juga bisa menghasilkan ruang ya itu ya tiga manfaat website ya oke kita lanjut nah ini selanjutnya itu apa tujuan dibuatnya website ya tujuannya itu banyak sekali ya disini yang ditampilkan ada lima ya yang pertama atau A itu sebagai alat pemasaran atau marketing ya seperti tadi dijelaskan ketika kita punya hobi atau ketika kita punya produk itu bisa dipasarkan melalui website ya dan jangkauannya sangat luas sekali ya jadi itu ya sebagai alat untuk memasarkan produk atau marketing ya kemudian yang B nilai tambah atau value added bagi perusahaan maksudnya begini ada suatu perusahaan yang satu misalnya punya website yang satu tidak nah perusahaan yang punya website itu akan mempunyai kelebihan dibandingkan dengan perusahaan yang tidak punya website ya jadi dengan mungkin yang punya website itu promosinya bisa sudah meluas ya sudah go internasional mungkin ya karena dia punya website tapi kalau yang tidak punya mungkin hanya terbatas sebatas orang-orang yang ketemu saja orang-orang yang berbelanja saja jadi jangkauannya sangat terbatas ya untuk perusahaan yang tidak punya website ya yang punya website itu ada nilai plusnya ya disini fungsinya atau tujuannya sebagai menambah nilai tambah plus ya sebagai nilai plus dari suatu perusahaan ya kemudian yang C itu katalog elektronik ya mungkin kalian tahu katalog kalau katalog kan biasanya seperti buku ya seperti buku mungkin ada beberapa produk yang ada katalognya ya ada ya contohnya Sopi Paris atau apa tuh banyak ya ada katalog sepatu ada katalog tas ada katalog baju itu biasanya ada di sebuah buku nah dengan adanya website itu katalog itu bisa dilakukan secara elektronik jadi kalian tinggal buka webnya nah disitu ada gambar-gambar produknya berikut harganya ada ya jadi dengan adanya website itu kita dapat upload katalog atau istilahnya membuat katalog elektronik itu jangkauannya sangat luas ya dan biayanya lebih irit ya itu yang nomor yang poin C nah sekarang yang poin D itu tujuan dibuatnya website itu bisa juga untuk e-commerce ya e-commerce kemarin sudah belajar ya nah e-commerce itu artinya bisnis yang berbasis elektronik ya jadi barang yang dibuat jual oleh e-commerce itu di-uploadnya lewat website ya lewat website juga mungkin pembayarannya juga bisa melalui elektronik kan semuanya sekarang serba elektronik ya ada e-KTP i-KTP ya KTP elektronik ada juga e-TOL ya membayar tol dengan elektronik tidak dengan uang tunai nah dengan adanya website ini e-commerce atau bisnis berbasis elektronik juga sangat bermanfaat ya untuk bisnis yang berbasis elektronik ini ya untuk e-commerce ya kemudian yang E adalah e-learning e-learning maksudnya itu pendidikan berbasis elektronik atau belajar dengan menggunakan alat elektronik ya misalnya kalian mau mencari artikel ya mengenai bisnis online silahkan cari ada ya itu pendidikannya berbasis elektronik atau e-learning ya nah kemudian ini ibu tampilkan halaman atau contoh halaman website ya disini ada gambar apa tuh ada gambar sepatu ada gambar jam tangan nah ini website di e-commerce ya e-commerce itu mengenai bisnis elektronik disini kalian bisa lihat berbagai macam produk yang dijual itu lewat website ya disitu ada tas ada sepatu ada jam tangan ada hp dan lain sebagainya nah ini contoh halaman website ya kemudian yang kedua itu contoh halaman website di e-learning ya di e-learning disitu dibuka website mengenai pembelajaran elektronik ya disitu berbagai macam ilmu itu ada disitu ya bisa ini salah satu contoh saja tampilannya seperti ini ya kemudian contoh halaman web selanjutnya itu adalah website mengenai objek wisata ya itu objek wisata ya jadi kalau kalian mau berwisata itu ada website tinggal dibuka aja mau kemana wisatanya mau ke Bali mau ke Jogja mau ke Bandung bahkan yang di Majalengka juga ada ya website kalian kalian tinggal buka objek wisata di Kabupaten Majalengka nanti keluar banyak kalian tinggal pilih aja mau ke mana pikniknya ya nah itu contoh hal contoh contoh halaman website yang ada yang ada yang ada misalnya disini ada apa nih wisata air ya atau pantai itu ada snorkeling ya snorkeling kemudian ada jubel yang ke Paris wow siapa yang mau ke Paris ya luar negeri ke Paris ini adalah salah satu contoh website di bidang traveling atau di bidang pariwisata ya oke anak-anak ya itu saja yang materi hari ini untuk selanjutnya biasa latihan soal ya latihan soal disiapkan catatannya ibu bacakan ya nomor satu apa yang dimaksud dengan website nomor dua sebutkan manfaat website nomor tiga apa yang dimaksud dengan katalog elektronik nomor empat sebutkan tiga contoh komunitas yang ada di dalam website nomor lima mengapa kegiatan marketing melalui website bisa lebih efektif nah itu ya pertanyaannya latihan soalnya coba kalian kerjakan bisa semuanya pasti bisa kalau kalian menyimak dari awal pasti bisa kalau yang ngantuk-ngantuk gak tahu tuh harus tanya lagi tanya nanti sama temannya 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 tolong dikasih tahu ya yang ngantuk-ngantuk ya dikasih tahu ya supaya kalian semuanya bisa mengerjakan soal ini ya oke anak-anak ya itu saja dari ibu untuk pertemuan kali ini ya jadi dapat disimpulkan pembelajaran hari ini mengenai website dapat disimpulkan website itu adalah suatu halaman elektronik atau kumpulan informasi ya yang ada di website yang ada di internet yang dapat dijadikan informasi oleh semua pihak ya itu website ya kemudian manfaatnya banyak sekali bisa untuk bisnis bisa untuk belajar ya kemudian bisa juga untuk traveling misalnya ya kemudian untuk menghilangkan ini ya kalian sudah bisa dipahami itunya pengertian atau pembelajaran websitenya ya berharapan semuanya paham ya yang belum paham bisa tanya ke teman-temannya ya ya supaya kalian tidak gabut dan juga yang masih ngantuk untuk pembelajaran akhir pembelajaran ini ibu akan memperdengarkan sebuah lagu memperlihatkan sebuah video lagu kalian mau lihat penasaran lagu apa ya ini lagu yang sangat bagus menurut ibu ya bahkan menjadi lagu favorit ibu ya ingin tahu lagu apa yuk kita dengarkan ya sebelumnya ibu tutup dulu pembelajaran pembelajaran kali ini ya ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya semoga kita selalu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya kemudian jangan lupa kalian harus selalu menjaga imunitas tubuh kalian supaya tetap sehat tetap fit ya semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya kita dapat belajar bersama lagi di kelas ya mungkin itu saja anak-anak terima kasih semoga kita semua ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala akhirul kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mulia indah cantik berseri kulit putih bersih merah di pipimu dia Aisyah putri Abu Bakar istri Rasulullah sungguh sweet Nabi mencintamu hingga Nabi minum di bekas bibirmu bila marah Nabi kan bermanja mencubit hidungnya Aisyah 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 romantisnya cintamu dengan Nabi dengan baginda kau pernah main lari-lari selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah Aisyah sungguh manis Sosira kasih cintamu bukan persis novel mula benci jadi rindu kau istri tercinta Aisyah 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 Mulia indah cantik berseri kulit putih bersih merah di pipimu dia Aisyah putri Abu Bakar istri Rasulullah sungguh sweet Nabi mencintamu bila lelah Nabi baring di jelbakmu seketika kau pula bermanja mengikat rambutnya Aisyah romantisnya cintamu dengan Nabi dengan baginda kau penamain lari-lari selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah Aisyah 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 sungguh manis sasira kasih cintamu bukan persis novel mula benci jadi rindu kau istri tercinta ya Aisyah Humaira Aisyah Aisyah romantisnya cintamu dengan Nabi dengan baginda kau pernah main lari-lari selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah Aisyah sungguh manis sasira kasih cintamu bukan persis novel mula benci jadi rindu kau istri tercinta ya Aisyah Humaira rasul sayang kasih rasul cintamu